Menjadi single parent apalagi single mom adalah perjuangan Menghadapi stigma, menyeimbangkan pekerjaan dan mengasusi kecil Belum lagi harus selalu kuat tanpa ada pasangan di sisi Menjadi seorang ibu sekaligus ayah, single mom tentu sosok yang benar-benar tangguh Kali ini, Nakita Aidi berkesempatan untuk berbagi cerita bersama single mom serta psikolog Untuk memahami lebih dekat seperti apa kehidupan single parent Simak keliputan khusus Nakita, suka duka berjuang sebagai single mom Oke, kalau untuk pengasuhan dengan kurangnya ayah di samping anak-anak ya Karena kita juga sudah tidak selalu, tidak 24 jam bersama-sama seperti sebelumnya Jadi saya harus bisa memposisikan, kadang itu menghadirkan atau mengisi peran ayah buat anak-anak Jadi nggak cuma sebagai ibu, saya juga harus bisa mengisi peran ayah di kehidupan anak-anak saya Jadi kalau aktivitas yang biasanya ayah berperan banyak, saya pun harus bisa di situ Nggak hanya itu, saya pun harus bisa mengajarkan arti tanggung jawab ke anak saya dari sedini mungkin Apa itu tanggung jawab, bagaimana itu sopan santun Bisa memperlihatkan apa sih yang namanya rasa sayang Bagaimana sih ketika kamu menyayangi untuk bisa membangun rasa nyaman dengan komposisi keluarga yang mungkin berbeda dengan pada umumnya ya mbak ya Kalau pekerjaan sudah punya porsi waktunya sendiri Biasanya begini, kalau di weekend atau di hari libur itu most of the time saya coba alokasikan buat anak Kenapa? Karena biasanya kalau di kantor itu kan jamnya lebih panjang ya, kadang 9 jam di luar rumah belum ditambah dengan perjalanan atau lembur-lempur Jadi ketika saya ada waktu libur atau weekend itu biasanya waktu buat anak-anak Nah untuk saya sendiri gimana? Saya biasanya menyiasatinnya itu setelah selesai kerja baru saya mencuri waktu untuk bisa meet time Apakah sekedar cuma nonton atau pergi makan sendiri yang benar-benar bisa saya fully dedicate to myself Jadi saya cari salah-salah waktu yang enggak memakan waktu banyak Dia tanya Lekali, I personally, aku ngerasa aku ada di lingkungan yang supportive But in general masih banyak banget kasus di mana single mom dicap jelek atau status single mom itu dijadiin bahan bercandaan in so improper way Tapi rather dan kita fokus terhadap omongan atau asumsi orang yang kita enggak bisa kontrol ya mbak ya Saya ini hanya saya lebih fokus ke bagaimana sih cara memperdayakan diri kita, diri saya sendiri Gimana sih caranya gue membuktikan nih kalau stigma yang kalian pikirkan tentang perempuan atau ibu tunggal itu enggak benar bagaimana So, in short story, saya ketemu komunitas yang membuat saya jatuh cinta Ini di single mom di mana tujuan dari komunitas ini satu Mencoba menghapus stigma dengan memberdayakan perempuan Di mana di dalam komunitas ini kita membangun budaya untuk tidak menjadi judgemental terhadap situasi atau cerita orang-orang Pertama yang harus kita lakukan adalah kalau kita masih merasa ada sesuatu yang kurang atau kita belum benar-benar pulih dari situasi Di status kita yang saat ini yang pertama harus kita lakukan adalah healing Menyembuhkan diri kita sendiri Benar-benar harus fully aware apakah kita sudah sepenuhnya menerima dengan situasi kita Kalau kita benar-benar sudah bisa menerima kita bisa hidup dengan lebih bahagia lagi Dengan kita menjadi pribadi yang bahagia baru kita bisa membuat orang lain terutama anak kita untuk tumbuh dengan bahagia Mengajarkan sikap yang positif dan jadi teladan yang baik buat anak-anak kita Dengan hal ini anak-anak bisa melihat sendiri Sebenarnya yang diomongin di luar sana itu benar gak sih dengan yang aku rasain Kok aku tidak merasakan itu Jadi dengan sendirinya mereka bisa ngeblok omongan-omongan negatif atau stigma negatif Karena mereka tidak merasakan atau tidak melihat itu semua Setelah mendengar cerita sebagai single parent Sebenarnya bagaimana cara tepat mengasuh si kecil jika moms adalah single parent Yuk kita simak penjelasan dari psikolog Ketika dia menghadapi perasaan stres sedih bahkan depresi pas kebercerai dengan pasangan adalah Satu Terima Terima bahwa Oke ini perpisahan sudah terjadi Aku sudah mengambil keputusan untuk berpisah Dengan berbagai macam pertimbangan yang sebelumnya sudah dilakukan tentunya Dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah dipertimbangkan baik dan buruk Aku sudah mengambil jalan ini Ini aku Aku merasa sedih Oke aku merasa sedih Terima aja Dua Bersyukur Bersyukur dalam artian bahwa Ini sudah dilakukan Terus kita mulai Setelah kita menerima nih Menerima emosi yang kita rasakan Coba fokus yuk Ada gak ya Hal-hal positif yang aku syukuri Setelah perpisahan ini terjadi Memang harus ada pembagian waktu yang jelas Dan semua keputusan Semua aktivitas yang diambil Itu semua harus dipikirkan matang-matang Berdasarkan kepentingan terbaik anak Pikirkan kepentingan yang terbaik untuk si anak Semua keputusan diambil berdasarkan kepentingan terbaik anak Bukan kepentingan terbaik orang tuanya Nah kemudian kita ya Pikirkan juga bagaimana kenyamanan si anak Di saat bersama mamanya Di saat bersama papanya Bisa kok pasti bisa gitu Tapi yang pasti ya Fokusnya ke anaknya ya Bukan ke orang tuanya Kalau kita fokus pada si anak Maka segala sesuatunya menjadi lebih mudah Itu dia moms cerita dan penjelasan perjuangan single mom Masih banyak cerita lainnya Yang bisa moms ikuti di liputan khusus Nakita ID Jangan lewatkan pula wawancara eksklusif Bersama pakar lainnya Hanya di Youtube Nakita Channel Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya